bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube yang selalu diberkahi dan dirideh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu di youtube ini insyaallah pada video kali ini kita akan membahas buku terkait pendidikan karakter berpusat pada hati karena apa sebuah keharusan bagi suatu bangsa karena bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang mempunyai karakter kuat tapi karakter kuat tidak ada artinya bila tidak dilandasi dengan akhlak yang mulia dan bicara tentang akhlak berarti bicara masalah hati di hati karakter itu terletak sedangkan bicara masalah hati pastilah bicara terkait pedoman hidup kita yaitu Al-Quran karena hanya Allah melalui firman-firmannya yang paling mengerti persoalan hati manusia jadi di buku ini sangat menarik dan wajib dibaca siapapun karena mengaitkan pendidikan karakter dengan persoalan hati dalam Al-Quran sesuai dengan yang ditinjau dalam Al-Quran pendidikan tidak ada manusia terlepas dari proses pembelajaran sejak bayi dalam kandungan ibunya kemudian dalam buayan merangkak berdiri berjalan berlari hingga dapat meraih sesuatu dalam proses pembelajaran tentunya ada hasil yang diperoleh untuk pendewasaan diri proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terus menerus belajar adalah aktivitas yang sangat penting bagi seluruh manusia karena dengan itu manusia dapat mengetahui mengerti dan memahami sesuatu pendidikan berasal dari kata didik bila kata ini mendapat awalan akan menjadi mendidik artinya memelihara dan pemberian pelatihan dalam memelihara dan memberi pelatihan diperlukan adanya ajaran tuntunan dan bimbingan mengenai ahlak dan kerjadasan pikiran pendidikan lebih dari sekedar pengajaran karena pengajaran hanyalah aktivitas proses transfer ilmu belaka sedangkan pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan karakter dengan segala aspek yang dia cakupnya melalui pendidikan dihadapkan manusia benar-benar menjadi atau menemukan jati dirinya sebagai manusia proses pembelajaran dialami manusia sepanjang hayatnya serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran walaupun mempunyai konotasi yang berbeda dalam konteks pendidikan guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pembelajaran hingga mencapai suatu objek yang ditentukan aspek konektif juga dapat mengetahui perubahan sikap atau aspek afektif serta keterampilan yaitu aspek psikomotorik